Negara bagian Washington di Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan 815 ribu dolar atau sekitar 13 pilihan rupiah untuk membersihkan grafiti di tempat-tempat publik. Banyaknya grafiti yang berada di tempat yang sulit dijangkau rugi pembersih melahirkan inovasi dengan memanfaatkan drone dengan penyempatan cat. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat grafiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan grafiti. Kadang-kadang ketika saya melihat grafiti dan di mana mereka mendapatkannya, saya menikmati bagaimana mereka mendapatkannya. Saya melihat penyelitian dan penyelitian, menemukan pekerjaan saya ke-kauan, untuk berjalan dengan penyempatan yang sangat tinggi, kadang-kadang membutuhkan proteksi kecil. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. Ada yang di luar sana yang mungkin membuat drone yang akan mencari penyempatan. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asal Connecticut ini menghususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan grafiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup grafiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu dua orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding enam pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan grafiti. Negara bagian Washington menghabiskan 815 ribu dolar untuk membersihkan sekitar 65 ribu meter persegi grafiti tahun lalu. Sehingga mendorong DPR di negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar 1 juta dolar untuk mengembangkan cara baru seperti ini. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.